Ya, oke, selamat datang kembali di GONAM TECH Pada kesempatan kali ini, gue bakalan bahas lagi PC kalian Dimana ini lumayan menarik karena jarang-jarang orang memakai komputer jadul ini Memaksimalkan PC jadul Judulnya apa? Judulnya PC Mantan Sultan Belum Pensiun X70, X79 nih bos Mantap PC ini disubmit dari Anang DS dari Sleman, Yogyakarta Spesifikasi PC-nya Ini dia memakai i7 3940K Pake RAM-nya juga 16GB Darkstar Ini kalau kita lihat, ini kayaknya slotnya keisi semua ya Eh, enggak, enggak Satu, dua, kayaknya slot keisi 4 ya Slot RAM-nya keisi 4, berarti 1 keping itu 4GB 4x4 Dan dia masih ada slot lagi Jadi bisa tambah lagi Dimana biasanya motherboard begini bisa sampai kuat channel ya Enggak, enggak cuma dual channel karena dia motherboard X79 Di sini motherboardnya Sabertooth X79 Dan ini motherboard harganya luar biasa Dari LGA 2011 Dia sebenarnya enggak sebegitunya mahal Cuma dalam kategori motherboard jadul Jadi kelihatan mahal ya Apalagi ini biasanya 7979 yang dari Cina Kalau kita coba Sabertooth ya Lasus aja Lasus Itu harganya luar biasa ya Wah, mahal sekali Wajar kalau dibilang mantan ya Mantan apa? Mantan sebutan Tetapi biasanya untuk prosesornya itu enggak mahal Karena emang Biasanya orang beli prosesor itu terkendala sama motherboardnya Jadi dijual murah aja supaya cepat laku kadang ya Jadi yang mahal itu ada di motherboardnya Sabertooth X79 Pakai PGA Card-nya juga sudah RX 580 8GB Ini sudah nice ya Penyimpanan SSD Samsung 850 EVO 250GB SSD sama HDD Seagate 500 sama 1TB Oke, power supply-nya jelas ini harus yang mantep Karena TDP dari prosesornya i7 ini Konsumsi D-nya lumayan tinggi ya Untuk prosesor jadul juga kan ini Besar, ada di 125 kalau enggak salah Cek enggak? Enggak usah enggak usah enggak kita cek Pokoknya besar lah Case-nya juga pakai Venom ya Udah kelihatan di sini Cuma nanti kita lihat Heat-sync-nya nanti dikasih lihat Heat-sync-nya tebal ya Emang untuk ngedingin si prosesor ini Butuh heat-sync yang tower Yang udah pakai heat-pipe Karena kalau pakai heat-sync yang Biasa-biasa itu kurang Kurang meredam panas yang dikeluarkan dari prosesornya Dia ada Pro 5TEC Armageddon Oke, monitornya ViewSonic Next Ini pegakarnya ya Dari Red Devil RX 580 Penggunaan PC jadulnya untuk apa? Penggunaan untuk bermain game Seperti Battlefield 1 PES MotoGP NBA Nonton streaming sepak bola Sebenarnya untuk yang baru-baru juga Itu menurut gue ya Itu udah cukup ya Playable lah Mendapatkan FPS yang reasonable Karena emang dari sisi prosesornya juga ini Masih oke Cuma sayangnya disini dia enggak nyantumin Score benchmarknya Jadi gue pengen nyari Cuma ya untuk efisiensi waktu Gue langsung aja Ya dia punya 6-core 12-street Ya Dimana pada zamannya Di 2000 Berapa sih keluarnya? Di 2011 ya Ini keluarnya 2011 Itu jarang-jarang ada prosesor yang Punya 6-core 12-street untuk konsumen Untuk konsumen biasa Karena si Anang ini enggak nyantumin benchmark Kita pake yang ada di internet aja lah ya Disini kalau dibandingkan dengan i7-4790 Di Passmark itu Skornya mirip Ya mirip Di single core jelas yang haswa lebih bagus Daripada si i7 Tentu kalau udah multi core Terkalah sih ya Disini tetep kalah Tapi saat 3DMark Firestrike Di superfisiknya lebih tinggi Daripada si i7-4790 Kalau kita cek dibandingkan dengan Ryzen 3600 Kita langsung cek skornya aja Disini jelas keliatan umurnya ya Dibandingkan sama Ryzen 3600 Ryzen 5 Dimana di Passmark ya Passmark ini dapet skor yang jauh Ada di atas Ryzen Ini di atas ada Ryzen Di bawah ada i7-3930 Ini jelas keliatan ya Udah keliatan banget umurnya ya Karena emang rilis di 2011 2011 itu generasi keluar-keluarnya Ya Ivy Bridge Tapi walaupun begitu Enggak bener-bener ketinggalan jauh Mengingat Ryzen 5 3600 ini ya Umurnya gak tua-tua amat gitu kan Dan ini masih Ya walaupun tetep ketinggalan Cuma gak jauh-jauh amat lah Sorry sorry Bukan gak jauh-jauh amat Sebenernya jauh Cuma ya masih bisa dipertimbangkan lah Ini jauh Dukanya lipat Ini jauh juga Jauh juga ya Jauh sih sebenernya ya Cuma Ya pada zamannya ini adalah PC yang luar biasa Jadi kalau untuk Main game AAA yang baru Sebenernya ya masih bisa Masih bisa Cuma nanti di toleransi aja Apalagi ini Pegakarnya kan dari S580 Di toleransi presentnya ini masih oke banget Karena ini juga penggunaannya Yang gak berat-berat Gak terlalu berat ya Apalagi ini cuma main game aja Main game AAA yang udah Agak lama Terus NBA 2022 Oke lah Kenapa lebih memilih stay di PC jadul Karena PC jadul masih DDR3 Dan masih bisa bersaing dengan PC-PC DDR4 Betul ya Betul masih bisa bersaing Bahasa bersaing ini Bukan berarti Mengalahkan Ya kan Bersaing ini ya Ini walaupun Walaupun gini Cuma ya Oh bersaing gitu Bukan berarti mengalahkan Oke Jangan salah artikan Ini Untuk sekelas Selevel Prosesor DDR3 Yang rilis 2011 Masih bisa keep up Sampai sekarang Ini luar biasa sekali ya Lalu kita lihat Disini kita lihat monitornya Ya 24 inch Seperti biasa Walaupun Kalau dibandingkan ya tetap DDR4 Masih Lebih unggul ya Cuma ya Ini Dari tahun 2011 Dipake sampai sekarang itu Sesuatu yang Luar biasa Bagaimana cara Memaksimalkan PC jadulnya Share disini dong Kalau boleh tips-tipsnya Upgrade Komponen-komponen Yang mendukung kinerja PC Seperti Prosesor RAM PGA Nah ini kelihatan PC nya itu Gak kelihatan Kalau ini Keluaran tahun 2011 Ya karena Siapa yang tau gitu kan Oke upgrade Komponen yang mendukung Seperti Prosesor Kalau prosesor Kayaknya susah ya Di upgrade Kalau pake Matterport X79 Kalau RAM Oke RAM bisa di upgrade 16GB itu udah banyak sekali Jadi kayaknya Nggak coba upgrade lagi RAM atau PGA Card Juga RX 580 Sudah Ya sudah bisa mengimbangi lah Dari si I7 3930K Oh iya Sama skor yang tadi itu Tidak di overclock ya Jadi kalau overclock Mungkin ya ada peningkatan Performa Cuma ya gue Nggak nyari aja Skor overclock Overclock nya Karena ya Sorry lah ya Dari cepat Ambatan dan masalah terbesar Saat menggunakan PC jadulnya apa Dan bagaimana jalan keluarnya Sejauh ini belum ada Ya belum ada lah Karena ini adalah motherboard yang Mantap Motherboard nya aja mahal Nah ini ada coolernya ya Kalau kita lihat coolernya ini Tingkat-tingkat gitu Tinggi Bahkan Kalau kalian punya Noctua itu Dipasang aja disini Karena biar dingin gitu Kan prosesornya Wanas ya Nah itu dia Kelebihan dari prosesor baru Dilain dari performanya Yang ya Pasti lebih bagus Secara efisiensi dayanya Juga kadang ya PC baru lebih efisien Watt Performance per wattnya Lebih tinggi Cuma ya kan Tetap Kalau kalian punya PC ini Ya Lebih baik dimaksimalkan Catatannya tidak ada Karena dia nggak submit Hasil dari Kreativitas dia Dia kan cuma Buat main game aja Oke Nice Nah Ini kita kasih rating ya Ini baru ini Penggunaan PC X79 Pakai Pakai prosesor i7 39 30K Pakai RX 588 8GB RAM 16GB 2400 ya Oh iya sorry Gue sorry nyebut 2400 itu speed Speed RAM DDR4 Jadi ini RAM DDR3 Pakai speed DDR4 Tapi tetap Tetap Rencang DDR4 Tetap Cuma ya Itu udah kenceng lah Untuk kelas DDR3 Dan harganya biasanya mahal Penggunaan PC ini untuk kerja Ngetik input data Menurut gue Overkill ya Overkill karena Ya kan Kalau kerja input data Apa segala macem Ya kita harus Memperhatikan Konsumsi daya juga Biar nanti kan Kalau ngetik data Ternyata Narik listnya tinggi kan Nggak enak juga Jadi overkill Untuk multimedia Oke lah Oke Oke Untuk edit video 4K potong-potong 4K potong-potong Masih oke Edit 2K potong-potong Premiere oke Edit video 1080p potong-potong Premiere oke Ya walaupun Ini pake Ini ya RX 580 Cuma ya kalo potong-potong Harusnya masih oke lah ya Masih kebantu OpenCL nya 720p potong-potong Oke Nah kalo udah efek Ini masuk efek Ini kayaknya berat Gue bilang oke Jadi edit video 4K Pake efek Premiere After effect No 2K No 1080p 1080p Oke kali ya Yang gue kurang yakin Cuma Gue lebih prefer No Cuma ya 720p Harusnya masih oke lah Masih oke Tapi kalo Diganti VGA card nya Pake Nvidia Karena kan Adobe Lebih Mestra sama Nvidia ya Mungkin 1080p Oke lah Edit video pake After effect Ya after effect nya pasti Gak berat-berat amat gitu Edit foto ringan menengah Pake photoshop Oke Edit foto berat Photoshop Oke jelas bisa Edit suara jelas Masih ditanya Word di tahun ini Berdasarkan penggunaannya Berdasarkan penggunaannya Word gak pake PC ini X79 Menurut gue Word Kalo kalian udah punya Dan ingin memaksimalkan Itu Ingin memanfaatkan Ini Word Word sekali Gak usah upgrade PC Pake yang ada Wah luar biasa ini Nikmat mana yang kalian justakan Tapi Kalo kalian ingin rakit Itu Tidak Saran dari gue Yang gak ada saran ini Udah oke banget RAM gak usah ditambah PGA card Kalo pengen edit Ya ganti Nvidia Cuma pake OpenCL Pake AMD Juga oke Cuman ya kan dia Emang gak ada skenario Buat edit Apa segala macem Yang emang pure untuk Fun Jadi ya Gak ada yang bisa gue sarankan RAM nya udah 16GB Itu udah oke No comment Tidak ada saran Lanjutkan Maksimalkan PC Tinggal produktif aja Bikin sesuatu Yang kreatif Gitu kan I much appreciated If you do that Nah ini ada Thanks to our sponsor Ya Di seri ini Pak Sikin Tetangganya Jaya Sama Dani Habis Itu dia Pembahasan kita PC Temen Gonantec Yang pake X79 Ya Motherboard Yang keluar 2011 Prosesor nya i7 3930K RAM nya 16GB Ini luar biasa Sekali ya So So Amazing PC Tahun Udah 10 tahun lalu 11 tahun lalu Masih bisa keep up Ini nice ya Cuma emang Catatannya ya Listriknya aja Listriknya yang jadi catatan Cuma ya kalo Ya kan kalo Listriknya subsidi Gak mahal-mahal amat Ya kan Sultan subsidi Mantap Ya Habis kalo kalian suka videonya Boleh kalian like videonya Kalian share Biar Temen kalian tau tuh Ternyata PC Sultan Beberapa tahun lalu Masih bisa keep up Sampai Tahun ini Terimakasih sudah menonton Gonamtex sampe habis And always Jangan lupa subscribe See you next time Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax